What's up Esco fans, welcome back to Trash Talk Baik, thank you loh udah mau dateng ke rumah Sama-sama, thank you juga udah meluangkan waktunya Untuk gue interview Nah, Ramah, kan udah juara 3 kali nih ya Iya, betul Kesannya tuh beda gak sih, apa juara-juara yang sebelumnya, juara kali ini Yang pasti sih beda ya Kesannya kalau dibandingin sama yang pertama Yang pertama juga sangat berkesan gitu Tapi yang ini juga lebih berkesan juga Karena kita melewati perjalanan yang menurut gue Sangat-sangat sulit gitu Sulitnya tuh apa, kita menghadapi pelatih baru Sistem baru, terus caranya semua baru gitu yang kita dapet Dan ini juga apa, apa ya Jadi momentum buat gue juga lah gitu Buat kayak, ya inilah mungkin buat dibilang Buat akhir perjalanan karir gue gitu Ini kan denger-dengar katanya kemarin setapak Sebenernya Ramah itu katanya hampir pensiun Hampir gak main katanya season ini Nah, ini yang bujuk untuk main lagi season ini siapa sih? Kalau boleh sedikit cerita Ini yang bujuk sih sebenernya Awalnya tuh Boss Kim Hong yang selalu ngeleponin saya Yang minta saya ketemu Dia pengen ketemu sama istri saya buat minta izin Bukan sama saya lagi minta izin ya Langsung sama istri saya Kalau udah married gitu ya, masih minta izin sama istri ya Iya, itulah Boss Kim Hong Cuman dari awalnya disitu dia minta izin Buat saya ikut latihan lagi Karena pelatihnya baru gitu Coba deh lu gini Karena kita ukuran pemain nih Karena ya lu tau sendiri lah Yang latihan cuma 5, 6 gitu Jadi emang bener-bener dengar pemain Terus yang pasti sih dia udah izin Terus saya juga ngobrol sama istri saya Sama keluarganya juga kan Sebenernya saya juga kan baru mencoba Ada kerjaan juga sama orang tua istri saya gitu Jadi saya minta izin semuanya segala macem Akhirnya pas di pre-season Saya dikasih izin untuk ikut turnamen gitu Yaudah saya ikut Dan setelah pulang dari situ sebenernya Emang saya gak ada niatan buat main lagi gitu Di season-nya gitu Karena emang tujuan saya kan awalnya emang Ngebantu di pre-season Karena Boss permintanya itu doang gitu Bantuin di pre-season karena kalau Pemainnya kurang dari 10 Gak bisa main Gak bisa main Pelatihnya marah-marah gitu Yaudah saya berangkat Abis dari situ saya Ya gue apa Ngomong kan sama bini gue Gue di chat lagi ya sama Hasilkan pelatih sama Mas Ina Ngomong ke Sina di Whatsapp gitu Namanya kemana kok gak latihan Kan kita kaget ya maksudnya kan Kita gak ada pembicaraan buat sampai Sison Gak lah gitu kita main Abis dari situ Mas saya kan cuman Presiden doang Ini si coach nanyain kenapa Emang gak latihan Waduh Saya juga bingung gitu kan Yaudah gue juga langsung ngomong sama Istri gue kan Kenapa nih gue dicariin Gini-gini Yaudah kita samperin deh si Pelatihnya Kita ngomongin deh Sekalian kamu pamit aja Gini kata istri gue gitu kan Oh yaudah Gue coba ngomong beres latihan Waktu itu gue inget banget Malam-malam Gue ngomong sama Abis itu abis marah-marah lagi Abis ngepapan gitu kan Gue dekat-dekat kan Gila itu Asli itu abis marah-marah banget Gue pikir Aduh ini timenya gak pas kali ya Gue mau pamit Atau gue mau minta izin Atau gimana gitu Abis itu yaudah Gue minta izin Coach gue mau ngomong Gue bilang berdua Yaudah gue minta izin Gue Gue kayak mundur aja dari tim Karena Gue respect sama lo Dan gue gak mau Ngeganggu program lo Karena Gue ada kerjaan Karena gue gak bisa Full Ikut latihan bareng sama tim Dan gue juga gak enak sama temen-temen yang lain Terus Dan jawaban dia Diluar ekspektasi gue Yang pasti Karena Apa ya Gue Mungkin taunya ya Namanya pelatih bulan Lo juga tau sendiri lah Gimana gak Disiplin Terus dia pengen mungkin Harus semua bareng Ikut latihan sama dia Terus jawaban dia Cuman kayak Itu bukan masalah besar Buat gue Kata dia Gue pengen lo ada di tim ini Udah itu aja Kata dia Lo bisa latihan bareng sama gue gak Ya mungkin Kalau latihannya sehari sekali Bisa gue Yaudah ikut sama latihan sama gue Udah kan beres kan Gue langsung gak bisa ngomong Gue dari situ langsung diem Kayak gue Reaksi istri Gimana tuh Reaksi istri juga Kok dia jawabannya gitu Gak sesuai ekspektasi kita Jadi Intinya sih dari situ Setelah Si coachnya Percaya gue Buat ada di tim Terus dia juga Kayak Memberikan Gue langsung nanya kan Tugas gue apa Apa yang lo mau dari gue Sampai lo segitunya banget Pengen gue ada di tim lo Kan gue pengen tau juga kan Jangan sampe gue dateng Gue gak tau tugas gue apa Terus dia cuman bilang Kayak Ya lo bantuin gue buat Di bench Kayak Mengatur temen-temen lo Karena Gue ngeliat lo di solo Kemarin Pemain nih bisa Bisa lo ranggo Bisa lo kasih tau Bisa Bisa lo kasih masukan Itu Itu udah ngebantu gue banget gitu Gue gak akan mainin lo Banyak-banyak Terus gue juga ngomong Gue juga gak mau dimainin Karena kondisi gue juga Kondisi fisik udah kurang ya Kondisi fisik udah gak Kayak tahun lalu Dan tahun-tahun sebelumnya Gue mau ngomong sama itu Yaudah dari situ Gue baru ngomong ke bos Ya udah bos Gue main lagi Oke Karena pelatihnya Memberikan dispensasi ke gue Dan Gue ngomong gue ke temen-temen Gimana ini Kondisi gue sekarang kayak gini Lo ada yang gak terima gak Jangan sampe nanti Gue ngerusak keadaan di tim nih Gue gak mau Gue bilang Jangan sampe juga Lo ntar ngomong di belakang ke gue Gitu kan Kalau lo gak suka Lo ngomong aja langsung Gapapa Gue bilang Lo harus feeling lah Tersan anak-anak juga Kayak Menanyakan balik ke gue Gimana Pelatih gimana Gimana Kalau pelatih Ini justru dari pelatih Gue bilang Dapet kayak begini Gue gini-gini Oh yaudah Kita mah ngikut aja Yaudah Alhamdulillahnya Anak-anak bisa nerima Dan yaudah Berjalan lah Sampai beres Ke juara Kebayar sudah semua Itu menjawab Salah satu pertanyaan gue Salah satu pertanyaan gue Adalah Peran apa sih Yang Coach Gibi minta Ternyata lo udah jelasin Ternyata langsung Jelasin ya Tapi Kadang ngomongin Coach Gibi Kesan pertama lo apa sih Pas liat Coach Gibi Dilatihan Kalau dilatihan Dia tuh galak banget Galak Disiplin Terus apa ya Dia detail Orangnya Yang pasti Dia membawa perubahan Membawa banyak perubahan Dampak positif Ke Aspak Ke setapak Mungkin juga Buat basket Indonesia juga ya Karena Ya inilah gitu Disiplin itu yang Salah satu kunci Keberhasilan kita lah Disiplin sama konsisten Dia pengen disiplin Tapi Kalau gak konsisten Percuma Kalau lo cuman disiplinnya seminggu doang Betul Ngapain gitu Ini kita Dibikin Disiplinnya tuh konsisten Sampai akhir Begitu Sampai akhir musim Oke Kan lo nih Mungkin salah satu senior Di staffak juga Yang Dibilang tadi bisa merangkul Pemain-pemain muda Karena gue ngomongin tentang Dua pemain muda Menurut gue Sangat Lumayan Apa ya Drastis lah Improve banget lah Pokoknya Yaitu Abraham Damar Grahita Dan juga Widi ya Dua pemain ini Nah Kalau menurut lo Lo kan pasti udah Kayaknya Widi sama Abraham Udah 3 tahun mungkin ya Di staffak 3-3 tahun 4 tahun Oke 4 tahun di staffak Gue pengen tau ya Pendapat lo tentang Dua pemain ini nih Kan lo liat prosesnya nih Pasti Jadi gue mau penelit Mau tau pendapat lo aja sih Kalau pendapat gue Ini dua pemain muda ini Yang gue tau dia Dua-duanya pekerja keras Oke Dia rajin banget Latihannya pagi Sore Terus emang dia nambah sendiri Di luar jam latihan Karena Itu yang selalu gue pesenin Ke mereka gitu Jadi kayak Lo kalau emang mau Nyusul pemain-pemain Senior lo Atau nyusul pemain-pemain yang lain Latihan lo harus lebih dari mereka Gitu Jangan lo latihan Kayak Jadwal latihan pagi sama sore Lo ikut pagi sore Pagi sore Ya Skill lo disitu Skill senior lo juga disitu Lo harus nambah sendiri Di luar itu gitu Kalau emang mau Apa jadi pemain gitu Dan Apa Jangan pernah cepet puas juga Kalau emang apa yang udah lo Dapet sekarang Lo harus lebih Intinya sih itu Dan Dua pemain ini emang Ya walaupun gue gak Dimes gitu ya Dalam beberapa tahun terakhir Cuman gue kan Mengelihat Perkembangannya Dilatihan Terus ada Gue juga sering nanya Ke yang lain Official ini Gimana nih anak Gini nih Gitu Oh Ternyata emang Ada Apa ya Ada berita-berita bagus lah Tentang mereka Gitu Oh rumah itu lo Satu season Satu season Wah ini kayak emang udah cocok Udah cocok dengan pertanyaan gue Udah cocok banget ya Pastinya gak pertanyaan gue Karena Pertanyaan gue itu adalah Dia kan MVP tahun ini Dan Jelas Kalau lo pensiun Pasti perlu peganti dong Betul itu harus Itu udah selalu Gue bilang di kamar Gue udah harus gantiin Oke Ini karena gue ngomong Apakah Ini kok dari bentuk badannya Atau bentuk permainannya Walaupun Kaleb kayaknya gemuk dikit lah Lebih gemuk kan Lebih gemuk dikit kayaknya Leb, lu lebih gemuk Leb ya Dikit kok Leb, dikit doang Tapi kalau liat dari ini kayaknya Tipe-tipe itu mirip sama lu gitu Apakah lu sependapat dengan Pendapat gue Ya sependapat Adalah Sependapat Karena Sebenernya kan basic gue Sebenernya main Small forward lah Posisi 3 intinya Cuman kan dalam beberapa tahun ini Karena Kita kekurangan pemain 4 Jadi gue dipindahin ke Kaleb sekarang Stretch forward jadinya Jadi Gak beda jauh sebenernya Itu aja sih Jadi Ya mungkin Dan dua-duanya main defense nih Ya Kita sharing ilmu lah gitu Mungkin Saya Gue punya Pengalaman Di defense yang Yang Harus bisa gue kasih ke mereka juga Gitu Jadi mirip gak nih Mirip 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 ya Oke Kita udah ngomongin pemain nih Sekarang kita ngomongin Boss Kim Hong Kan lu 13 tahun ya Bermainnya 14 tahun ya Bermainnya 14 tahun ya Bermainnya 14 tahun ya Kalau liganya ya 13 tahun Oke Udahnya udah cukup lama Mengenal Boss Kim Hong Ini kalau Sosok Boss Kim Hong Untuk lu tuh Gimana sih Ya mungkin Kalau dibilang kayak orang tua kedua Ya mungkin Bisa dibilang seperti itu lah gitu Karena Ya intinya dari kecil lah Gue disitu Sampai Gue nikah Sampai punya anak gitu kan Lu masuk kasap umur berapa ya Dua puluh apa yang Dua puluh Dua puluh Oh udah mudah juga ya masih Dua puluh Ya sekarangnya kan Tiga empat pas lah 14 tahun ya Sekitar umur segitulah 19-20 Ya Dia emang Sosok Yang Apa ya Boss yang Care Yang pasti gitu Bukan cuman pemain Mungkin dia juga care Sama keluarga pemain Sama yang lainnya Dia sering nanyain Gimana Keluarga lo Orang tua lo Ada sakit apa Atau gimana gitu Kalau emang ada apa-apa Lo ngomong ke gue Atau apa Mungkin Sosok-sosok itulah Yang Apa ya Gak ada mungkin ya Owner seperti itu lagi Mungkin di Club lain atau gimana Gue belum tau Cuman yang gue rasain Selama ini sih Seperti itu Jadi Dia kayak orang tua aja Jatohnya sih Dan dia juga mungkin Nanggap kayak 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 gue gitu Ya jadi kayak ke anak aja Mungkin udah lama ikut dia Itu aja sih Gue kan Kadang-kadang ngerasa kayak anaknya dia juga sih Lu juga pernah kan Emang dia Kayak begitu lah Dia kayak Ngerasa ini gue bapak lo nih Ada kenangan favorit gak sih Yang misalnya lo inget sekarang ini Kira-kira sama bos Kim Hong Aduh kenangan apa ya Banyak sih ya Karena udah 14 tahun lah bareng Kayak Gue tau galaknya bos Marahnya bos Cuman baiknya bos Semuanya tau lah gitu Jadi Banyak momen-momen Emang Ya udah Kita lewatin bareng lah Itu aja sih Seneng Sedih Kayak Ya sedih lah Kayak timnya kalah gitu Kalahnya Gak Gak Sesuai Yang apa yang diharapkan Ya banyak lah Ya Apa naik turunnya Gue ngalamin juga sama dia kan At least berapa generasi Berarti kan gue ikut gitu kan Lemayang Jadi Jaman gue junior Masih coach Inal Masih Timate gue Sekarang udah jadi coach Mas Joko juga Gitu kan Ya Kayak gitu kan Berarti kan gue udah Ikut di generasinya ini Generasi ini sampe Sekarang gue ikut di generasinya Widi, Agassi, Bram, Vincent Ini kan generasi-generasi baru lah Gitu buat aspak Terus sebelum kita Kita pensiun terakhirnya lah ngomongin ya Ntar aja gitu Kan lu dari Bogor ya Ya Dulu tuh main basket pertama kali tuh di Bogor tuh Gimana sih lu mulainya? Gue main basket dulu Di Bogor Raya ya Kok gak salah tuh dulu di Bogor Raya Terus dulu SMP apa SMA nih? Gue pertama kali main basket tuh SMP SMP Sebenernya SMP gue pertama main basket Abis itu Ya Orang tua zaman dulu lah pada umumnya semua Pas angkatan gue ya Semua pasti pengen Anak-anaknya tuh sekolah Udah intinya itu Beda kayak sekarang kan Sekarang kan kayak Gue kemarin baru liat KU10 Semua disupport banget Sekarang sama orang tua Beda banget lah sama angkatan gue gitu Jadi Kita dulu pergi main basket sendiri ya Kabur-kaburan Nah itu ya Gue juga kabur-kaburan SMP akhirnya gue masuk kota Bogor lah Ngebelah kota Bogor Kayak gitu-gitu Baru orang tua tuh ngeliat Oh iya nih anak nih serius ya Main basketnya Jadi dari situ baru Yaudah main di Bogor Raya Dulu ada Koba Tama kan Ada Koba Tama Ya Gue pernah main setahun di Koba Tama Terus abis itu Gue main di Libama dulu namanya Libama Nasional Main di setiap kesatuan Dua tahun Abis itu Direkrut lah maspak Oke Kebayang gak sih seorang anak Dari Bogor gitu ya Bisa menang Atau juara di Liga Profesional Sebanyak tiga kali Apakah ini yang lu dulu Visikan Gak bisa sampai kayak gini Apa ya Ya kalau dibilang mimpi ya Udah pasti lah mimpi gitu Karena Apa ya Lu main basket Tujuan lu apa Yang pertama Gue pas main di pro gitu kan Tujuan lu apa gitu Terus lu main di tim Papan atas gitu Kalau lu gak juara Lu ngapain disitu Buang-buang waktu gitu Mendingan lu Main basket biasa aja udah gitu kan Ada jadi Gue punya target-target Tersendiri gitu Yang Yang gue kejar gitu Gue pengen juara Gue pengen juara di tim ini Karena Ya mungkin tim ini Yang udah ngerekrut gue Dan Gue kebeneran ada di tim besar Di tim papan atas lah Itu kan Yang bersaing Buat Dapet juara gitu kan Dan Ya penantian cukup lama juga lah Gue dapet juaranya gitu Setelah berapa tahun ya di pro baru Gue 2006 baru juara 2012 Tahun ya Hampir lama Lumayan berjuang bareng-bareng lah Sama kayak Ius, Mario, Pringgola Sama lah itu Angkatan kita semua Kita juga ada foto bareng ya Waktu itu Gua inget masih di Senayan Oke sekarang kita ngomongin Pensiun dulu Udah yakin mas nih pensiun? Gue yakin Udah cukup Karena Ya itu dia Lu tau sendiri Tahun ini Tahun berkah menurut gue ya Oke Anak gue lahir Alhamdulillah Terus Perjalanan di basketnya juga Dari pre-season Regular Sampai akhirnya juara juga Itu juga kan Berkah juga kan Jadi Mau nyari apa lagi Itu sekarang Keluarga udah ada Anak udah ada Juara udah Ya udah Apa lagi Jadi kan Katanya lu Mau ngelanjutin Bisnis keluarga lah ya Lagi belajar lah Lagi belajar Tapi ada gak sih kedepannya kira-kira Kayak rencana gitu Pengen buka basketball academy Di Bogor gitu Pastilah Masa ilmu yang udah 14 tahun Gue dapetin Gak Gue kasih gitu kan Gak gue Gak apa ya Gak gue Berikan ke generasi-generasi muda Nantinya gitu Buat Buat Nanti buat negara kita Buat Buat Tim juga Nanti di club Di IBL Atau dimana Nanti mereka Ya Pengen lah pasti Pengen punya gitu Buat Itu aja sih Buat Menyalurkan ilmu-ilmu Yang udah gue dapet aja Tapi abis ini tetep dong Nonton Setapak terus Pastilah Nonton Setapak udah pasti Temen Support tim-tim IBL udah pasti Pasti ya Oke itu Ramah Thank you banget Intervie-nya ya Thank you ya Rob Udah datang ke sini Jauh-jauh Nah Cobain tadi apa Lufis Ternyata enak juga Lufis itu ya Waduh Gue harus cari nanti Sendiri ya Gue ntar cari sini Kok kesini lagi Selalu jauh banget Tapi Mak Sukses Kehidupan Setelah Pensiun basket Gue sebagai Fans basket Dan mungkin fans basket Yang nonton ini juga Memucapkan terima kasih Apalagi kalau Pacman ya Kalau Pacman pasti Thank you banget nih Udah juara kemarin ini juga Sampai Sekarang Pacman juga Kak nambah satu Dah kan udah janji Nggak bilang Ambil nyerahin piala Udah gue mundur Emangnya udah pas Ini momennya udah pas banget sih Jadi Gue juga mau bilang Thank you banget Udah melakukan banyak hal Untuk basket Indonesia Sehat-sehat Mak Pasti Pasti ini bakal gue kangenin sih Pasti lah Berat sih emang Cuman ini harus gue Lakukan Mungkin 3 bulan pertama 4 bulan pertama Tapi paling mungkin Awal-awal pastilah Mungkin nanti kalau mulai season baru Ngeliat Aduh seri ini Disini Masih kangen sih Kita tutup Buka yang baru Bener banget Sukses selalu Sama-sama Rocky Thank you banget nih Jangan lupa untuk Support juga Keputusannya Bapak Rama ini Terima kasih Karena memang Dia pasti harus melakukan Yang terbaik Untuk keluarga Dan guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya See you